Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Alhamdulillah pada Minggu ke-11 ini Atau pertemuan ke-11 ini Kita dapat Masih diberikan Kesehatan dan keselamatan Untuk melakukan Perkuliahan Sebagaimana mestinya Di minggu ke-11 ini Baik anak-anakku Pada pertemuan ini Dimana kita akan membahas Terkait tentang bahaya Daripada alat berat Biasanya peralatan-peralatan Baik itu di pertambangan Konstruksi maupun di bidang manufakturing Untuk itu Pada Pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Sedikitnya Terkait tentang bahaya Gravitasi atau Ketinggian Dimana tentang bidang Perancah Salah satu di bidang konstruksi Nah ini saling berkaitan juga Kita Mulai saja Untuk materinya Yang dimana mungkin Anak-anak ibu Disini sudah pernah Mengetahui Bahkan sudah pernah Belajar terkait dengan Sedikitnya Teori-teori Atau memang Sudah pernah melihat Realitanya Tentang kasus-kasus Bahaya alat berat ini Baik Tujuan daripada Perkuliahan Atau pembelajaran Pada hari ini Ya Pada minggu ini Dimana Terkait Anak-anak ibu Diharapkan Ya Dapat menjelaskan Tentang Peralatan Konstruksi Atau alat-alat berat Ya Kemudian Anak-anak ibu Pun dapat Memahami Dan menjelaskan Tentang bahayanya Atau dampak dari Peralatan Konstruksi Atau alat berat ini Ya Serta Daripada Pengendalian Bahaya Terkait dengan Alat-alat berat tersebut Ya Ada pula Mahasiswa Ya Atau disini Anak-anak ibu Mampu Memahami Bahkan Menjelaskan Ya Terkait dengan Pengetahuan Tentang penerapan K3 nya Berkaitan dengan Penggunaan Peralatan Konstruksi Atau alat berat Ya Dan Dimana Di akhir Perkuliahan ini Anak-anak ibu Pun Diharapkan Bisa Atau mampu Ya Mengimplementasikan Pengendalian Bahaya Ya Terkait dengan Alat berat ini Baik itu di Tempat kerja Nantinya Ya Walaupun untuk Saat ini Ya Kiranya Kira begitu Apa yang Melatar Belakang ini Terkait Hal-hal Yang Nanti Kita akan Bahas Perihal Alat-alat berat Daripada Peralatan Konstruksi Kita ketahui Bersama Ya Dimana Kegiatan Konstruksi Ini Ya Banyak Unsur-unsur Yang Berkaitan Dalam Proses Pembangunan Maupun Proyek-proyek Tertentu Ya Baik Proyek Objek Kecil Maupun Objek Besar Ya Atau Kita sebutnya Adalah Kegiatan-kegiatan Besar Tentunya Kegiatan konstruksi Ini menimbulkan Berbagai dampak Yang tak Diinginkan Bahkan Bisa Sering Dan Terjadi Ya Artinya Antara lain Menyangkut Aspek Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Ya Lingkungan Dalam hal ini Adalah Baik Lingkungan Secara Alam Alam Ya Maupun Lingkungan Kerja Kegiatan Konstruksi Harus Dikelola Dengan Memperhatikan Standar Ketentuan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Yang Berlaku Tentunya Dimana Unsur Terkait Dengan Proyek Konstruksi Sendiri Ya Salah Satunya Dimana Ada Pemilik Atau Owner Ada Kontraktor Disitu Kemudian Ada Subkontraktor Ada Pekerjanya Ada Pekerja Subkon Instansi Teknisi Baik itu Peralatan Maupun Alat Alat Lainnya Kemudian Ada Logistik Atau Pemasok Atau Bahan Baku Daripada Bahan Proyek Sendiri Kemudian Ada Masyarakat Salah Satu Unsur Yang Dimana Disini Saling Keterkaitan Dan Berhubungan Kemudian Dari Tahun Ketahun Dimana Terdapat Data Atau Kasus Kecelakaan Kerja Terbesar Itu Berada Pada Sektor Konstruksi Dimana Dari Data Kasus BPJS Ketenagaan Kerjaan Sendiri Pada Tahun 2018 Itu Dikatakan Sudah Meningkat Hampir Dari Yang Sebelumnya 2009 Dikatakan Sekitar 32% Dibandingkan Dengan Manufacturing Lebih Unggul Sekitar 0,4% 0,4% Nah Ini Diunggulkan Berarti Bukan Baik Secara Secara Garis Besarnya Artinya Disini Bidang Bidang Konstruksi Ini Memang Berkaitan Dengan Banyak Potensi Bahaya Tentunya Kita Ketahui Bersama Dari Tahun Ke Tahun Angka Ini Semakin Tajam Meningkat Ketimbang Tahun Sebelumnya Semakin Alat Alat Yang Digunakan Itu Berdaya Fungsi Kecanggihan Teknologi Tinggi Maka Disitu Akan Pula Terjadi Beberapa Kemungkinan Sebuah potensi Bahaya Yang bisa Saja Muncul Disini Dikatakan Untuk Referensi Daripada Perburuhan Internasional Mengatakan Konstruksi Ini Memang Prosentasinya Lebih Tinggi Untuk Data Kecelakaannya Ketimbang Dengan Industri Transportasi Pertambangan Kehutanan Dan Sebagainya Ini Perlu Diperhatikan Juga Jangan Sampai Hal Seperti Kita Alami Atau Terjadi Pada Sana Saudara Kita Kiranya Begitu Ada Juga Referensi Lainnya Terkait Dengan Beberapa Potensi Seperti Prosentasi Di Bidang Konstruksi Ini Seperti Terjatuh Terbentur Tertimpa Dari Mesin Dan Alatnya Kemudian Alat Tangan Artian Seperti Hammer Dan Sebagainya Kemudian Transportasinya Serta Lain-lainnya Memiliki Urutan Prosentasi Tersendiri Yang Dimana Yang Diter Tinggi Adalah Di Bidang Konstruksi Disini Secara Harfi Kita Definisikan Dimana Bidang Konstruksi Ini Adalah Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Seluruh Tahap Pekerja Konstruksi Yang Dilakukan Di Tempat Kerja Baik Itu Ada Sarana Konstruksinya Sendiri Ada Waktu Masa Konstruksi Serta Masa Terima Pekerjaan Konstruksi Dan Masa Pemeliharaan Dan Perawatan Artinya Sebuah Komponen Komponen Ini Saling Berkaitan Dimana Ada Sebuah Bangunan Ada Sarana Prasarana Ada Masa Waktu Yang Di Pleningkan Ada Masa Serah Terima Pekerja Dalam Artian Sini Ada Kepemilikan Serta Kontraktor Kemudian Masa Pemeliharaan Dan Perawatan Baik Alat Pengelolaan Bangunan Dan Sebagainya Untuk Memenuhi Syarat K3 Tentunya Dasar Hukum Daripada Regulasi Untuk Mengatur Sebuah K3 Di bidang Konstruksi Maupun Tidak Bosan Bosan Bosannya Ibu Ulas Kembali Yakni Undang-Undang Selamat Kerja Nomor 1 Tahun 70 Dimana Syarat K3 Berlaku Dalam Tempat Kerja Dimana Dibuat Dicoba Dipakai Atau Dipergunakan Baik Mesin Pesawat Alat Pakai Kas Peralatan Atau Instalasi Yang Memungkinkan Berbahaya Atau Dapat Menimbulkan Kecelakaan Kebakaran Dan Ledakan Disini Sudah Tercantum Dengan Jelas Tentunya Semua Lintas Sektor Terkait Dengan Pembangunan Pembangunan Maupun Jenis Kegiatan Lain Ini Sudah Mengadops Atau Berkiblat Kepada Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 70 Ada Pula Dasar Undang-Undang Yang Lain Atau Peraturan Yang Lain Keterkaitan Dengan Beberapa Namanya Beberapa Jenis Kegiatan Lainnya Yang Saling Berkaitan Di Bidang Konstruksi Tentunya Disini Banyak Sekali Terkait Dengan Permenaker TransRI Yang Baik Itu Tahun 78 Hingga Tahun 99 Yang Terbaru Ada Lagi Tahun Permenaker TransRI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang K3 Pesawat Angkat Dan Angkut Nah Itu Terlain Dengan Konstruksi Juga Sebenarnya Masih Banyak Dasar Regulasi Yang Memang Beraku Dan Terupdating Salah Satunya Disini Ada Juga Mengatakan Tentang Standar Nasional Maupun Internasional Kalau Di Indonesia Memang Menggunakan SMI Ada Juga ANSI Ada SMI Ada BSI GSI GIS Ada Juga CMI Dan Sebagainya Ini Salah Satu Standar Standar Teknisi Baik Sekala Nasional Maupun Secara Internasional Jadi Sudah Tidak Asing Lagi Ketika Kita Sudah Mendengar Atau Membaca Bahasa Istilah Istilah Seperti Ini Jenis Jenis Daripada Peralatan Konstruksi Ada Apa Saja Disini Dibagi Menjadi Beberapa Klasifikasi Disini Untuk Jenis Ada Tiga Jenis Tambahannya Ada Dua Salah Satu Daripada Apa Namanya Dasar Regulasi Terkait Dengan Peralatan Konstruksi Salah Satunya Ada Peralatan Angkat Ada Pita Transport Pesawat Angkutan Dan Permukaan Alat Angkutan Jalan Secara Jenisnya Peralatan Perkakas Ada Tiga Ada Peralatan Berat Kemudian Peralatan Konstruksi Lainnya Dan Perkakas Ini Yang Berat Alat Berat Dimana Ada Alat Angkat Muatan Angkut Pengalian Pemadatan Tanah Peralatan Penghalus Permukaan Dan Lain-lainnya Masih banyak Lagi Kemudian Untuk Peralatan Konstruksi Lainnya Ada Alat Pekerjaan Pondasi Pembuatan Beton Pompa Terowong Pembangkit Tenaga Dan Alat Konstruksi Lainnya Sedangkan Untuk Perkakas Sendiri Ada Pemotongan Atau Pembengokan Ada Pengencangan Dan Pengikatan Penghalus Dan Perkakas Konstruksi Lainnya Jenis Alat Untuk Angkat Ini Alat Berat Ini Alat Angkut Dan Angkat Salah Satunya Ada Ada Jib Ada TC Ada Atau Tower Crane Ada Mobile Crane Ada Derec Ranger Crane Launcher Dan Lain-lain Sedangkan Untuk Jenis Alat Alat Pemuatan Dan Angkut Ada Pita Transport Alat Angkut Di Atas Landasan Atau Permukaan Atau Alat Angkut Di Atas Rail Mungkin Secara Tertulis Ini Sebagian Masih Banyak Lagi Tentunya Yang Lebih Komprehensif Untuk Gambarannya Kurang Lebih Seperti Ini Ini Adalah Salah Satu Alat Berat Di Peralatan Konstruksi Dimana Terkait Tentang Alat Angkat Ada Fix Chip Crane Ada Portal Crane Ada Traveling Crane Overhead Crane Ini Portal Crane Untuk Memindah Barang Biasanya Ada Gentry Crane Biasanya Di Bidang Logistik Banyak Dipergunakan Biasanya Pakainya Remot Control Kemudian Ada Gentry Crane Untuk Memindahkan Beberapa Part Atau Bagian Bagian Barang Biasanya Nah Ini Biasanya Di Industri Yang Overhead Crane Dimana Overhead Crane Ini Atau Crane Industri Ini Dipakai Di Fasilitas Industri Kemudian Ditompang Oleh Rail Overhead Ini Rail Kemudian Untuk Komponen Ada Breed Ada Troley Kemudian Ada Hoist Banyak Dioperasikan Menggunakan Remote Control Mudah Digunakan Juga Diperlukan Sedikit Pelatihan Bagi Pengguna Operatornya Tidak Ada Masalah Stabilitas Artinya Memang Bentukannya Kokoh Ini Ada Tower Crane Mungkin Sudah Tidak Asing Lagi Bagi Anak Ibu Terkait Dengan Tower Crane Macem Macem Bentukan Dan Tipenya Horizontal Jeep Laving Macem Macem Kurang Dan Lebih Seperti Ini Ini Salah Satu Bentukan Tower Crane Ini Untuk Dasaran Atau Pondasi Daripada Tower Crane Ada Center Jadi Artian Rata Kanan Kiri Tengah Ini Cukup Baik Dan Kokoh Ini Juga Harus Diperhatikan Untuk Pijakan Pijakan Daripada Crane Sendiri Jangan Sampai Terjadi Hal Yang Tidak Dienginkan Ini Adalah Pemilihan Untuk Tower Crane Perlu Diperhatikan Juga Dimana Areanya Harus Cukup Atau Yang Dicakup Cukup Kemudian Tinggi Bangunannya Berapa Kecepatan Angkatnya Berapa Berat Daripada Beban Kritisnya Kemudian Tipe Fondasi Dan Pergeraknya Kondisi Tanah Atau Kontur Tanahnya Bahaya Teridentifikasi Dan Risiko Terkendali Kemudian Untuk Tipenya Juga Diperhatikan Pemasangan Dan Pembongkarannya Juga Disini Secara Aspek K3 Perlu Diperhatikan Untuk Pemasangan Tower Crane Di mana Kondisi Tanah Dan Kepala Fondasi Harus Stabil Kemudian Kondisi Truck Nampak Jelas Jadi Tidak Ambles Pember Pember Tengah Cukup Pember Tengah Tengah Tinggi Tower Crane Harus Menyesuaikan Yang Tentunya Panjangnya Juga Harus Standar Kondisi Cuaca Dan Kecepatan Juga Harus Mempengaruhi Harus Diperhatikan Serta Kompetensi Operator Operator Harus Punya Lisensi Yang Cukup Valid Dan Jelas Pengoperasian Yang Benar Dan Baik Tentunya Jadi Tidak Asal Asalan Untuk Kelengkapan Daripada Tower Crane Sendiri Ini Beberapa Komponen Daripada Tower Crane Salah Satunya Ada Pembatas Momen Jadi Harus Diperhatikan Untuk Pembatas Bebannya Juga Pembatas Kecepatan Pembatasan Putaran Jeep Pembatas Pengangkatan Ujung Dan Pengukuran Kecepatan Arah Angin Perlu Diperhatikan Juga Ada Penangkal Petir Barangkali Untuk Tower Crane Memang Ketinggian Lebih Dari 10 Misalnya Lebih Dari 10 Meter Diperhatikan Untuk Hal Hal Tersebut Ada Alat Komunikasi Karena Tidak Mungkin Teriak Teriak Dari Atas Kebawah Alat Batas Stabilitas Pembatas Trolley Pembatas Perjalanan Daripada Tower Crane Dan Pembatas Pengangkatan Untuk Untuk Syarat K3 Terkait Torkan Menurut Standar Code BS Dimana Dididikan Diturunkan Di Uji Personil Atau Operator Berkompeten Atau Terlatih Kemudian Ini Hampir Sama Kesehatan Terkait Kesehatan Daripada Operator Material Alat Komunikasi Tersedia Kemudian Beban Yang Direkomendasikan Harus Secara Efektif Dicegah Karena Bisa Merusak Tower Crane Jangan Melebihi Daripada Beban Tower Crane Kemudian Operator Harus Bisa Menginspeksi Sendiri Tower Crane Setiap Minggunya Kemudian Tower Crane Mempunyai Batas Maksimum Kecepatan Angin Jadi Perlu Diperhatikan Dan Dicek Juga Operator Memiliki Kewenangan Memutuskan Kapan Tower Tak Boleh Dioperasikan Dan Karenanya Tingginya Kecepatan Angin Kemampu Mengendalikan Beban Artinya Disini Punya Ketegasan Dan Kewenangan Kapan Tidak Boleh Dioperasikan Dan Boleh Dioperasikan Tower Crane Harus Selalu Dalam Posisi Mampu Berputar Bebas 360 Deracat Sesuai Dengan Fungsinya Ketika Tempat Kondisi Tidak Dioperasikan Rem Putaran Tidak Boleh Di bawah Kondisi Normal Dan Tower Keren Harus Dilangkapi Dengan Instalasi Penyalur Tire Disini Harus Diperhatikan Jenis-jenis Daripada Crane Salah Satunya Disini Panyak Sekali Jenis-jenis Ada Mobile Teleskopik Lebih Simpelnya Dimana Untuk Jenis Crane Ini Ada Yang Kalau Kita Bisa Melihat Ada Yang Mobile Ada Yang Paten Di Satu Tempat Artinya Dibutuhkan Tidak Bisa Bergerak Digeser Dengan Mudah Ini Ada Beberapa Kasus Daripada Crane Seperti Tersentuh Kabel Listrik Nyenggol Kabel Listrik Itu Juga Bisa Terjadi Fatality Bisa Terguling Karena Bebannya Mungkin Melebihi Daripada Kapasitas Jatuh Dari Crane Sendiri Mungkin Dari Bautnya Atau Pengait Kurang Kokoh Masih Sedikit Tidak Pas Nah Kegagalan Mesin Biasanya Terjadi Apabila Memang Tidak Pernah Di Perawat Alatnya Untuk Itu Operator Sebagai Penanggung jawab Sebagai Pengawas Sebagai Mekanik Harus Mampu Merawat Untuk Alat Alat Berat Tersebut Nah Disini Ada Beberapa Bahaya Yang Ditimbulkan Diakibatkan Dari Beberapa Jenis Crane Dimana Kondisi Crane Tidak Memadai Kondisi Tanah Deser Crane Lemah Kontur Daripada Tanah Gembur Bisa Jadi Amblas Peringkat Beban Tidak Benar Kecepatan Gerakan Berlebihan Tidak Ada Sinyal Tangan Tidak Ada Alat Komunikasi Inspeksi Dan Perawatan Tak Memadai Bagian Mesin Yang Terlindungi Kemudian Radius Ayunan Tidak Diberi Batas Kemudian Bekerja Terlalu Dekat Dengan Kabel Listrik Sistem Pembuangan Yang Tidak Tepat Jendela Hancur Artinya Jendela Daripada Operator Tor Crane Tidak Ada Tidak Ada Ases Tangga Panggar Pembatas Perlu Juga Disesuaikan Dengan Kebutuhan Tidak Ada Indikator Sudut Boom Tidak Menggunakan Outrigger Nah Disini Beberapa Bahaya Bahaya Yang Memang Ditimbulkan Kegagalan Pondasi Tower Keren Jadi Terjatuh Bukan Terjatuh Jadi Apa Ya Banyak Merugikan Merbagi Merugikan Daripada Proyeksinya Sendiri Tempat Proyeknya Dan Memakan Waktu Jadinya Kegagalan Pondasi Tower Keren Sistem Kerja Aman Untuk Operasi Keren Ini Tidak Lain Yakni Salah Satunya Perencana Operasi Yang Cukup Akurat Dan Baik Pemilihan Penyediaan Pengguna Keren Peralatan Sesuai Pemeliharaan Pemeriksaannya Serta Diuji Keren Dan Peralatannya Jadi Jangan Dipasang Langsung Digunakan Digunakan Saja Tapi Ada Kita Uji Coba Dulu Ada Penyediaan Buku Catatan Baik Itu Inspeksi Pemeliharaan Pemeriksaan Perbaikan Track Rekordnya Penyediaan Personil Dalam Artinya Orang Operator Yang Berkompeten Adanya Pengawas Mengamati Kondisi Yang Tidak Aman Seperti Kondisi Cuaca Buruk Artinya Sebagai Operator Sendiri Harus Bisa Memprediksikan Kemudian Memastikan Bahwa Semua Tes Dan Artinya Disini Memiliki Lisensi Untuk Dokumen Dokumen Pendukung Pengguna Daripada Keren Mencegah Pergerakan Tanpa Isinya Atau Penggunaan Direkt Setiap Artinya Disini Tolong Saling Koordinasi Keselamat Orang Mungkin Terpengaruhi Oleh Operasi Pengangkatan Kemudian Rencana Konsisten Menyediakan Prosedur Perlu Adanya Manual Prosedur Atau Buku Prosedur Atau Lain Yang terkait Dengan Prosedur Penggunaan Operasi Keren Yang Baik Dan Benar Bentuk Nah Ini Pengangkatan Secara Kritis Dan Non Kritis Macam Macam Untuk Apa Namanya Ibu Langi Ini Macam Macam Untuk Jenis Daripada Keren Ada Pernah Suatu ketika Mungkin Kita Melihat Ada Keren Berada di Publik Industri Ada di Konstruksi Ya Mungkin Ada juga Terapung Di atas Sungai Misalnya Atau lainnya Bisa Difungsikan Sesuai Dengan Kebutuhan Ini Penyebab Utama Kecelakaan Keren Biasanya Teranalisis Oleh Analisa Oshai Dimana Keren Tersentuh Kabel Misalkan Keras Ketinggi Menyentuh Kabel Instalasi Listrik Berada Di bawah Kait Pengangkat Angkat Kemudian Keren Terguling Beban Terlepas Jatuh Boom Runtuh Tertabrak Oleh Beban Pengimbang Kegagalan Pengikatan Biasanya Ini Kegagalan Pengikatan Atau Jatuh Sangat Merugikan Sekali Begitu Kiranya Baik Lanjut Mengapa Kecelakaan Keren Bisa Terjadi Ketidak Stabilan Tidak Dilakukan Manajemen Risiko Dan Tidak 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 Ada Yang Bisa Jadi Tidak Adanya Prosedur Izin Kerja Kurangnya Komunikasi Serta Kurangnya Pelatihan Dan Kompetensi Daripada Petugas Yang Terlibat Kurangnya Pemeliharaan Dan Inspeksi Peralatan Serta Materi Yang Digunakan Pada Sebuah Atau Pada Perusahaan Tersebut Tentunya Beberapa Hal Yang Memang Beberapa Faktor Ini Mempengaruhi Terjadinya Kecelakaan Keren Terjadi Ini Kegagalan Operasi Keren Dia Terputus Jadi Kemudian Menyentuh Kabel Instalasi Listrik Atau Benda Yang Kiranya Tidak Semestinya Keren Begitu Nah Ini Yang Tadi Angkat Disini Angkut Jenis-jenis Alat Daripada Angkut Nah Disini Ada Beberapa Macamnya Ada Pita Transport Alat Angkut Di atas Landasan Permukaan Ada Alat Angkut Di atas Rel Ini Salah Satu Contoh Jenis Alat Angkut Pita Seperti Eskalator Ban Berjalan Dan Sebagainya Kemudian Angkut Di atas Landasan Permukaan Seperti Bulldozer Traktor Truck Dump Truck Bulldozer Keren Berfungsi Non Pengangkatan Dan Sebagainya Masih Banyak Lagi Ini Salah Satu Contohnya Ini Alat Angkut Pita Yang Sejenis Eskalator Jadi Dia Menggunakan Beberapa Energi Energi Listrik Tentunya Atau Magnetic Bahaya Daripada Pengendalian Menggunakan Alat Angkut Pita Misalkan Ini Bahaya Mekanisme Pergerakan Belt Media Pembawa Kemudian Dimana Untuk Pita Atau Rantai Masuk Dan Keluar Ini Titik Terjepit Yang Sedang Berlangsung Jadi Mudah Rentan Dimana Kita Sabuk Melir Juga Cepat Pulih Rol Pendek Ini Merubah Arah Juga Dimana Beberapa Conveyor Disatukan Pada Beberapa Transferring Yang Digunakan Untuk Convery Conveyor Belt Pengendalian Kita Tidak Jauh Sebenarnya Daripada Hirargi Pengendalian Dimana Titik Titik Jepitan Dan Biasanya Harus Dirindungi Kombinasi Pelindung Tumpahan Dapat Menjaga Kontak Dengan Komponen Yang Transmisinya Baik Itu Daya Titik Jepit Yang Sedang Terjadi Dan Media Pengantar Serta Perlindungan Secara Sekunder Termasuk Pagar Sekat Simbolik Atau Pemberian Jarak Serta Lain Masih Banyak Lagi Salah Satu Daripada Bahaya Pengendalian Risiko Pada Jenis Alat Angkut Angkat Dan Angkut Ini Alat Angkut Dan Beberapa Jenis Alat Alat Lain Ada Traktor Ada Tipe Traktor Track Ada Wheel Traktor Ada Wheel Loader Ada Toe Tipe Scraper Dan Lain Traktor Alat Angkut Ini Traktor Sama Hampir Sama Fungsinya Tapi Beda Jenis Namanya Karena Memang Ada Beberapa Yang Beda Fungsinya Seperti Alat Angkut Daripada Bidang Pertambangan Batu Bara Beda Dengan Dump Truck Nah Ini Ada Alat Penggalian Tanah Exavator Atau Front Loader Ini Salah Satu Contohnya Mungkin Sudah Sering Anak Ibu Melihat Untuk Alat Penggalian Tanah Ini Penting Juga Digunakan Meratakan Tanah Biasanya Nah Ini Ada Alat Ukur Pekerjaan Tanah Sama Ini Beberapa Komponen Seperti Exavator Exavator Lain Nah Disini Beberapa Sample Ibu Tayangkan Untuk Alat Untuk Mengangkut Dimana Ada Luder Digunakan Untuk Menggali Dan Memindahkan Material Lunak Memuat Kedalam Truk Nah Ini Luder Jadi Dia Seperti Apa Seperti Mangkuk Memindahkan Galian Ada Doser Digunakan Mendorong Menarik Beban Secara Tipikal Dan Operasi Pekerjaan Tanah Dan Pekerjaan Pembongkaran Biasanya Digunakan Untuk Membongkar Tanah Tanah Yang Sulit Dibongkar Ada Skuper Untuk Memuat Mengangkup Pembuangan Penyebaran Materi Lepas Lepas Dump Sudah Tidak Asing Seperti Truk Sampah Jenis Alat Angkut Yang Paling Umum Karena Keserba Gunaannya Biasanya Kalau Dump Truk Yang Seperti Ini Biasanya Di Pertambangan Batubara Ada Trailer Atau Wagon Trailer Pemindah Tanah Ditarik Oleh Traktor Kurang Dan Lebih Seperti Ini Kemudian Untuk Contoh Lain Daripada Alat Untuk Memuat Dan Mengangkut To Loading Equipment Sama Satunya Sudah Tidak Asing Kita Melihat Visual Seperti Ini Ada Alat Pemadat Biasanya Kita Pernah Lihat Pada Kegiatan Konstruksi Perbaikan Jalan Misalnya Ada Steel Wheel Ruler Atau Pneumatic Steel Ruler Jadi Kalau Ini Rolernya Satu Kalau Ini Biasanya Kecil Rolernya Biasanya Digunakan Untuk Pemadatan Materi Seperti Tanah Atau Campuran Aspal Atau Mesin Gilas Ini Dengan Roda Silinder Baja Statis Jenisnya Atau Baja Bergetar Dan Roda Karet Bertekanan Udara Jadi Tetap Dia Memiliki Beban Yang Cukup Untuk Pemadatan Beberapa Objek Proyek Jalan Misalnya Nah Ini Grader Ini Multiguna Untuk Pengakhiran Atau Finishing Daripada Alatnya Sendiri Kemudian Ada Juga Membentuk Bentuk Yang Cukup Baik Kemudian Ada Kemiringan Tebing Pembuatan Parit Pencampuran Penyebaran Pengecoran Sisi Leveling Dan Pekalatan Pengkupasan Tanah Dan Pemberian Jalan Tanah Salah Satunya Begini Jadi Ada Gigi Bukan Gigi Seperti Sisir Jadi Untuk Merapih Nah Ini Ada Alat Pemadatan Lainnya Ada Aspal Distributor Dan Pavement Profiler Ini Sudah Sering Kali Kita Lihat Kalau Sedang Perbaikan Jalan Ini Mungkin Belum Jarang Beberapa Bidang Saja Yang Menggunakan Ini Bahayanya Apa Saja Yang Kita Ketahui Terkait Dengan Terjadinya Kecelakaan Daripada Alat Berat Atau Peralatan Konstruksi Subjeknya Hampir Human Dimana Tenaga Kerja Masyarakat Maupun Daripada Proyeknya Sendiri Ini Subjeknya Kemudian Untuk Dampangnya Sendiri Ada Beberapa Part Dimana Untuk Human Atau Tenaga Kerjanya Sendiri Bisa Terjadi Cedera Luka Meninggal Menimbulkan Ketidakpercayaan Atau Ragu-ragu Bagi Tenaga Kerja Lainnya Untuk Mempercayai Ketika Si A Ini Bekerja Misalkan Nah Solusinya Apa Perlu Ada Sosialisasi Atau Toolbox Meeting Atau Safety Talk Disosialisasi Dulu Mengikuti Pelatihan Itu Penting Dan Pembina Bagi Masyarakat Sendiri Bahaya Terkait Masyarakat Sekitar Mungkin Sama Halnya Seperti Tenaga Kerja Akan Tetapi Disini Akan Menemukan Ketidak Nyamanan Untuk Masyarakat Apabila Terjadi Kasus-kasus Kecelangan Kerja Akibat Peralatan Berat Daripada Bidang Konstruksi Atau Lainnya Nah Ini Solusinya Apa Atau Pengendalinya Bagaimana Disini Di Utarakan Atau Berasumsi Dilakukan Sosialisasi Atau Informan Untuk Masyarakat Sekitar Pengendalian Bahaya Secara Maksimal Dan Benar Tentunya Untuk Proyeknya Sendiri Proyeknya Bisa Saja Terhenti Ketika Diaudit Salah Tutup Misalnya Bisa Saja Kemudian Hasil Pembangun Menjadi Terhambat Terlambat Alat-alat Ini Menjadi Rusak Perugian Solusi Yang Dilakukan Bisa Menerapkan Kajian Analisa Menggunakan Tools GSA Sebagai Maksudnya Ketika Dihitung Untuk Risk Matrix Daripada Kecelakaan Kerjanya Atau Masalah Di Perusahaan Tentunya Bisa Ditemukan Dan Dikendalikan Tentunya Ini Pengendalian Bahaya Secara Maksimal Ada Dampak Lain Pembelian Dan Perbaikan Peralatan Yang Buruk Pandangan Terhalang Mungkin 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 Kacanya Tidak Dibersihkan Bisa Terjadi Ketidak Nyamanan Seperti Ini Jendela Yang Kotor Atau Rusak Dapat Mengalami Pandangan Operator Tentang Bahaya Jadi Sisi Kanan Sisi Kiri Depan Belakang Mungkin Harus Dibersihkannya Nah Orang Menyebrang Mendadak Dan Tabrakan Dengan Peralatan Lain Titik Titik Cepitan Antara Peralatan Dan Objek Terlindas Jadi Tidak Terlihat Oleh Operator Kemudian Pendugang Jatuh Dari Peralatan Atau Buket Menjungkir Balikan Peralatan Berpergian Kosong Dengan Kecepatan Yang Berlebihan Nah Ini Juga Harus Diperhatikan Untuk Kasus Truk Terbalik Mungkin Kecepatannya Diatur Sekitar 40 Meter Kilo Per Jam Misalkan 4 Jam Per Kilometer Kilometernya Misal Sorry Ibu Kebalik 40 Kilometer Per Jam Artinya Kecepatannya Disesuaikan Tidak Begitu Cepat Sehingga Meminimalisir Terjadinya Hal Seperti Ini Tersentuh Kabel Listrik Kabel Yang Bisa Terputus Orang Yang Bisa Mengalami Cidera Atau Tersengat Bisa Jadi Demikian Kemudian Ini Terguling Tabrakan Beruntun Macem Macem Untuk Beberapa Potensi Di luar Daripada Ini Masih Banyak Sampling Terguling Terguling Roller Truk Accident Terlindas Karena Tidak Terlihat Mungkin Di depan Ada Orang Terlindas Sebelum Terjadi Hal Seperti Ini Alhasil Harusnya Kita Hentikan Dulu Kita Siapkan Prepare Prepare Dengan Sebaik Baik Oke Mungkin Disini Apa Namanya Kita Melihat Beberapa Tayangan Video Kasus Sebenarnya Banyak Sedikit Saja Kita Melihat Terjadinya Kasus Daripada Alat Berat Oke Macem Macem Selintas Melihat Beberapa Tayangan Ini Sampai Dengan Perlahan Ini Taur Keren Ambruk Tidak Kuat Masih Banyak Sebenarnya Untuk Kasus Kasus Itu Sample Daripada Bahaya Daripada Alat Berat Ini Tidak Ada Orang Bisa Dibayangkan Apabila Supervisor Atau Seorang Pengawas Sedang Ada Di Pinggiran Tepian Area Ini Kalau Tertimpa Tertimpa Ambrukan Daripada Alat Berat Ini Lumayan Lumayan Tragis Maksudnya Jadi Benar-benar Perlu Diperhatikan Untuk Hal Alat Berat Ini Oke Pengendaliannya Bagaimana Ibu Ibu Tidak Pernah Bosan Mengingatkan Kepada Nana Ibu Untuk Mengulas Dan mengulas Terkait dengan Manajemen risiko K3 Kita ketahui Bersama Tentang Hierarki Pengendalian Yang kita Ulas kembali Dimana Setiap ada Pekerja Atau Buru Atau Hal Yang terkait Dengan Orangnya Humannya Ini ada Konsultasi Dulu Ada Cek Beberapa Bidang Kesehatan Dan Keselamatan Tentunya Ini saling Berkoordinasi Diidentifikasi Dulu Kegiatannya Bahayanya Apa saja Kira-kira Yang potensi Kemungkinan Akan Tensi Ya Dengan Kajian Heradisi Atau GSA Atau FTA Atau Lain-lainnya Masih Banyak Laginya Menyesuaikan Kembali Dengan Kebutuhan Kemudian Ada Penelian Risiko Apakah Jenis Kegiatan Itu Berisiko Tinggi Sedang Atau Tidak Tidak Berbahaya Sama Kali Misalkan Perhitungan Risk Matrix Nah Disini Ada Pengendalian Risiko Ya Jangan Langsung APD Ya Menyesuaikan Sesuai Kebutuhan Biasanya Pengendalian RKS Engineering Ya Atau Juga Secara Administrasi Biasanya Digunakan Untuk Alat-alat Berarti Prosedur Lisensinya Dan sebagainya Baru Diimplementasikan Dengan Baik Dan Menar Tentunya Ya Nah Dan Evaluasi Tentu Harus Ada Ya Baik Itu Implementasi Maupun Secara Kajian Analisis Oke Ini Manajemen Risiko Bukan Hanya Di bidang Konstruksi Maupun Di bidang Bidang Lain Kemudian Bisa Saja Kita Menerapkan Rambu Pengaman Atau Safety Science Tanda-tanda Seperti Ini Artinya Sebagai Pengguna Jalan Yang Lain Masyarakat Bisa Memahami Bersama Biasanya Disini Ada Proyek Pembangunan Ada Alat Berat Dan Sebagainya Berhati-hati Atau Memang Lebih Baik Tidak Lewat Di Lingkungan Sekitar Bila Mana Ada Jalan Lain Nah Ini Rambu-rambu Safety Science Dimana Secara Kategorik Ada Warna Kuning Merah Biru Sama Hicau Biasanya Kalau Kuning Itu Peringatan Mengingatkan Disini Berbahaya Disini Tegang Listriknya Tinggi Disini Berkelok Dan Sebagainya Apabila Simboliknya Berwarna Merah Biasanya Larangan Keras Tidak Boleh Artinya Tidak Boleh Dilanggar Biru Perintah Wajib Menggunakan Air Move Atau Menggunakan APD Sarun Tangan Atau Masker Mungkin Masa Pandemi Ini Itu Wajib Kalau Hijau Hanya Sekedar Informasi Ini Jalur Evakuasi Dan Sebagainya Ini Ada Safety Science Board Jadi Papan Informasi Papan K3 Slogan K3 Mungkin Tidak Asing Lagi Sering Kali Kita Menggunakan Ibu Sample Saja Hati Hati Keluar Masuk Kendaraan Proyek Artinya Di lingkungan Sini 100 meter Di depan Kita Ini Akan Ada Lokasi Proyek Misalkan Slogan Slogan Tentang K3 Dan Sebagainya Ini Perlu Juga Ada Pengaturan Rambu Darurat Pekerja Pada Bahu Jalan Dipasang Jadi Kurangnya Kecepatan Anda Sedang Ada Perbaikan Jalan Pengecatan Atau Lainya Dan Sebagainya Penting Sekali Ini Di Beberapa Tempat Pelaksanaan Housekeeping Jadi Terkait Dengan 5S Salah Satunya Adalah Kerapihan Perajinan Kebersihan Dan Sebagainya Jadi Perlu Dilihat Dan Ditindak Lanjuti Housekeeping Nah Disini Terkait Dengan Hierarki Pengdalian Administrasinya Disini Ditekankan Di Buku Pedomannya Dimana Ada Kegiatan Suatu Kegiatan Secara Langsung Ya Yakni Baik itu Di bidang Konstruksi Manufacturing Industri Lainnya Dan Sebagainya Dimana Kontraktor Memiliki Dan Harus Mematuhi Prosedur Standar Operasinya Baik Baik Dinas Tenaga Kerja Maupun Persyaratan Wajib Yang Dilaksanakan Ya Nah Ini Penting Sekalinya Pada Saat Terjadi Kinerja Ada Pengawas Meriksaan Secara Spesialis K3 Di bidang Baik itu Konstruksi Maupun Industri Dan Sebagainya Kemudian Dapat Evaluasi Lagi Apakah Perlu Peningkatan Atau Perlu Ada Tambahan Lain Lain Evaluasi Ini Sangat Penting Untuk Memperbaik Keadaan Secara Lebih Aman Lagi Untuk Pencegahan Kecelakaan Yang Mungkin Bisa Saja Terjadi Ini Tidak Lain Saling Keterkaitan Baik Itu Dari SOP Nya Atau Prosedurnya Orangnya Dan Engendering Kontrol Artinya Disini Ada Beberapa Gambaran Simulasi Ini Perlu Diperhatikan Juga Strateginya Apa Saja Untuk Menerapkan Proyek K3 Yang Cukup Baik Tidak Lain Adalah Manajemen Risiko Dimana Ada Identifikasi Evaluasi Develop Plan Atau Planning Kemudian Implementasi Diterapkan Kemudian Monitoring Atau Kita Pantau Lagi Nah Ini Buat Program Untuk Monitoring Sebuah Perusahaan Perlu Adanya Sistem Audit Dan Inspeksi Yang Baik Sesuai Kondisi Perusahaan Artinya Untuk Monitoring Ini Ada Ada Inspektorat Atau Audit Bagaimana Menerapkan K3 Bidang Proyek Yang Baik Berdasarkan K3 Disini Ada Beberapa Elemen Banyak Sekali Salah Satunya Ada Kepicjakan Ada Proses Ada Identifikasi Kemudian Project Safety Pembinaan Ada Safety Commitment Atau Commitment Ada Safety Promotion Practice Tips Izin Kerja Suka Safety Inspeksi Equipment Inspeksi Contractor Transport Safety Lingkungan Lima Emergency Inspeksi Serta Audit Balik Ke lagi Ke Kebincangan Ini Salah Satu Dari Program Elemen K3 Proyek Yang Cukup Baik Apabila Sebuah Perusahaan Sudah Mengadakan Atau Menerapkan Hal Ini Sudah Lebih Daripada Cukup Baik Untuk Pencegahan Kecelakan Dari Kegagalan Operasi Alat Berat Salah Satu Patuh Aturan Baik Keselamatan Pada Alat Operator Peralat Lakukan Perawatan Dan Perbaikan Sesuai Dengan Buku Manual Petunjuk Mesin Tersebut Lakukan Inspeksi Pemeriksa Keselamatan Alat Secara Teratur Jalan Operasi Penggunaan Alat Berat Dan Cara Selamat Ketika Emergensi Anali Bahaya Alat Berat Ketika Bekerja Di Dekat Sekitar Alat Berat Lakukan Langkah Keselamatan Kerja Seperti Menggunakan APD Memberi Batas Area Bahaya Dengan Tarif Pagar Atau Bambu Sorry Rambu Rambu Lainnya Menjaga Dan Mengamankan Peralatan Parker Di Lapangan Para Pekerja Di Lapangan Tindakan Keselamatan Dan Kemanan Untuk Jenis Daripada Alat Berat Perlu Diperhatikan Dengan Secara Khusus Ini Hanya Orang Yang Berwenang Meliki Peng Operator Daripada Alat Atau Mesin Berat Tersebut Operator Operator Harus Memahami Dan Mematuhi Keterbatasan Mengetahui Keterbatasan Daripada Mesin Jadi Harus Tahu Selanya Operator Yang Memberikan Supervisor Meliki Mereka Tika Mereka Sakit Lelah Atau Sedang Tidak Fit Yang Mempengaruhi Juga Untuk Melakukan Pengoperasian Daripada Alat Tersebut Ini Pemeriksaan Keselamatan Alat Berat Di mana Untuk Sebelum Memulai Setiap Pekerjaan Ini Operator Harus Menggunakan Daftar Periksa Kurang Dan Daftar Checklist Seperti Ini Mendekat Peralatan Mencari Bahayanya Kemudian Periksa Lampu Bantu Kendaraannya Atau Kendaraan Alat Berat Kemudian Carilah Bagian Bagian Yang Bergerak Tak Terlindungi Atau Kondisi Tidak Selamat Lainnya Dicari Komponen Komponen Yang Kurang Baik Segera Di Maintenance Lebih Tindak Lanjut Di Dalam Di Dalam Kabin Buanglah Sampah Pada Tempatnya Yang Perlu Disediakan Tentunya Pastikan Jendela Basri Sesuaikan Kemudian Tersedianya Apar Menyalakan Lampu Extentior Pastikan Sampu Keselamatan Berfungsi Dengan Baik Nyalakan Mesin Kemudian Diukur Periksa Suaranya Dan sebagainya Periksa Semua Kelengkapan Atau Safety Safety Device Kemudian Sebelum Pindah Perniatkan Orang-orang Di area Menguji Pergerakan Peralatan Pastikan Alam Cadangan Dapat Didengar Oleh Operator Ini Beberapa Contoh Form Pemeriksaan Fisik Daripada Alat Berat Contohkan Daripada Fisik Bulldozer Anak-anak Ibu Bisa Belajar Untuk Membuat Form Checklist Seperti Ini Alatnya Bisa Apa Saja Misal Mungkin Dikendiaman Sehari-hari Adalah Conceksis Kendaraan Mobil Misalkan Atau Montor Kita Coba Buat Hal Seperti Ini Tidak Harus Bulldozer Pengoperasi Yang selamat Di sekitar Alat Berat Bekerja Yang Bekerja Seperti Bukan Tanah Dilatih Ingat Kembali Pelatihan Artinya Skill Petugas Sinyal Bisa Ditunjukkan Untuk Membantu Operator Bekerja Dengan Kondisi Lapangan Juk Baik Komunikasinya Juga Terjalan Dengan Banyak Gunakan Sinyal Yang Berstandar Dan Radio Dua Arah Biar Komunikasi Lebih Cepat Dan Lebih Mudah Tindakan Lain Alat Beras Dilengkapi Dengan Tindakan Pelindung Gunakan Safety Belt APD Guna Perlindungan Pendengaran Jangan Memakai Baju Longgar Yang Terbelit Bagian Yang Bergerak Jadi Mungkin Suka Kaos Besar Tidak Sesuai Dengan Postur Tubuh Tubuh Tolong Jangan Memakai Baju Longgar Ini Bisa Berbelit Belit Artinya Kerepotan Jangan Pernah Melompat Dari Atas Bahaya Jangan Pernah Ngeoperasikan Salah Satu Kontrol Dari Posisi Apapun Kecuali Kursi Operator Artinya Disini Jangan Main Main Jangan Pernah Mengizinkan Siapapun Menggunakan Peralatan Artinya Ini Adalah Tanggung Jawab Si Operator Maka Berhati Hati Hatirnya Ada Beberapa Part Atau Tuts Yang Sudah Dikalibrasi Misalkan Di Otak Atik Oleh Orang Yang Tidak Mengerti Misalkan Jangan Pernah Mengisi Bensin Saat Mesin Sedang Bekerja Atau Merokok Bisa Terjadi Ledakan Atau Kebakaran Nah Disini Beberapa Tindakan Lain Perlu Diperhatikan Lingkungannya Jalur Perjalanannya Waspada Permukanya Basah Atau Tidak Karena Bisa Alat Seberat Ini Kalau Memang Tanah Basah Bisa Bisa Tenggelam Di Tanah Ambles Periksa Area Untuk Utilitas Bawah Tanah Dan Saluran Listrik Di Atas Artinya Disini Biasanya Di Bagian Penggalian Itu Perlu Dicek Untuk Kelangkapan Atau Area Tersebut Sudah Aman Atau Belum Salah Satunya Yang Lain Hampir Sama Jadi Pastikan Juga Ketika Meninggalkan Mesin Dalam Keadaan Off Atau Mati Perlu Diperhatikan Juga Ini Tindakan Pencegahan Kecelakaan Untuk Alat Berat Kren Jangan Pernah Mengungkit Beban Yang Tidak Diketahui Artinya Kren Ini Ada Kapasitasnya Berapa Ton Misalkan Dia Bisa Mengangkut Atau Memindahkan Jangan Sampai Kren Yang Memang Ukurannya 10 Ton Dia Mengangkut 15 Ton Ngejomplang Pengangkatan Ganda Dihindari Perhatikan Cakupan Yang Terbatas Info Rinci Lain Lain Untuk Operasi Aspal Pastikan Pemadam Kebakaran Atau Jenis Busa Tersedia Watir Kemudian Pastikan Busa Aspal Berada Pada Posisi Sebelum Pemanasan Agar Berada Pada Jarak Selamat Ini Dari Peparan Asap Materi Panas Gunakan Sarum Tangan Kepedi Kita Kembali Nanti APD Tapi Tidak Diutamakan Sekali Ada Beberapa Hal Yang Perlu Dilalui Sebelum APD Ini Pemeliharaan Dan Perawatan Perlu Juga Diperhatikan Karena Pemeliharaan Terhadap Konstruksi Mesin Dan Alat Kelengkapan Ini Sangat Mendukung Baik itu Harian Mingguan Bulanan Tribulan Hingga Semesteran Misalkan Asal Jangan Sampai Nggak Dirawat Nggak Dipelihara Sampai Sekali Nanti Mesin Bisa Cepat Terusak Kemudian Perawatan Kondisi Terjadi Kerusakan Darat Misalkan Perawatan Alat Berat Konstruksi Mesin Alat Kelengkapannya Alat Pendukung Perlu Diperhatikan Yang Baik Ini Ada Beberapa Video Alhamdulillah Pada Pertemuan Ini Mungkin Itu Saja Materi Dari Ibu Semoga Bisa Dipahami Bersama Pada Pertemuan Kesebelas Ini Tidak Ada Tugas Maksudnya Jadi Anak Ibu Semoga Bisa Memahaminya Dengan Cukup Bijak Dan Cukup Baik Ini Sedikit Meresum Dari Beragam Materi Tadi Terkait Dengan Bahaya Daripada Alat Berat Atau Peratan Konstruksi Atau Manufaktur Atau Lainnya Mari kita Simak Melihat Tayangan Berikut Apa Kabar Saudara Kami Harap Semuanya Dalam Kondisi Fit Dan Sehat Dalam Menjalani Rutinitas Kerja Anda Ya Tayangan Berikut Ini Merupakan Rangkaian Kegiatan K3 Pada Pengoperasian Alat Berat Tayangan Ini Akan Menginformasikan Kepada Anda Betapa Pentingnya Prosedur Pengoperasian Alat Berat Dan Cara Aman Mengoperasikannya Ditambang Dan Pekerjaan Manufaktur Ikuti Terus Dan Selamat Menyaksikan Salam K3 Setidaknya Ada Berbagai Jenis Kendaraan Hadir Dan Bergerak Di Sekitar Lingkungan Pertambangan Serta Pekerjaan Manufaktur Di Antaranya Mobil Truk Forklift Crane Truk tip Dan Sebagainya Alat Berat Adalah Segala Macam Peralatan Atau Pesawat Mekanis Termasuk Attachment Dan Implement Bagi Yang Bergerak Dengan Tenaga Sendiri Atau Self-Profile Atau Ditarik Tow type Maupun Yang Diam Di Tempat Atau Stasioner Dan Mempunyai Daya Lebih Dari Satu Kilowatt Yang Dipakai Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pertambangan Industri Umum Pertanian Kehutanan Dan Atau Bidang Bidang Pekerjaan Lainnya Sepanjang Tidak Merupakan Alat Processing Langsung Dalam Pengoperasian Alat Berat Banyak Hal Dan Aspek Yang Harus Diperhatikan Mulai Dari Keterampilan Dan Skill Operator Prosedur Pengoperasian Alat Aspek Keselamatan Kerja Atau K3 Dan Aspek Perawatan Alat Berat Ini Merupakan Peralatan Teknik Yang Mengandung Resiko Bahaya Tinggi Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Kerja Bila Mana Tidak Ditangani Secara Baik Dan Benar Dengan Semakin Meningkatnya Penggunaan Alat Berat Di Bidang Industri Dan Jasa Di Mana Pesawat Angkat Dan Angkut Atau Alat Berat Dapat Juga Menyebabkan Kecelakaan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Baik Terhadap Harta Maupun Jiwa Manusia Untuk Itu Pengetahuan Dan Pemahaman Mengenai Pengoperasian Kendaraan Alat Berat Perlu Ditingkatkan Jika Kendaraan Digunakan Rusak Tentu Memiliki Potensi Dan Dampak Negatif Yang Menyebabkan Banyak Rusakan Juga Cedera Bagi Orang Di Lingkungannya Selain Itu Secara Ekonomi Apabila Kendaraan Hancur Dan Rusak Dapat Merugikan Operasional Perusahaan Dan Perlu Biaya Mahal Dalam Perbaikannya Yang Harus Diingat Dan Dipahami Saat Mengoperasikan Kendaraan Adalah Mesin Yang Perlu Tanggung Jawab Besar Untuk Mengoperasikannya Dengan Baik Dan Benar Meski Begitu Jika Anda Mengoperasikan Kendaraan Dengan Benar Diimbangi Dengan Perawatan Yang Benar Tentu Anda Bisa Optimal Dalam Mengoperasikannya Sebelum Kendaraan Yang Akan Digunakan Lokasi Kerja Harus Siap Untuk Peralatan Tersebut Dan Tentunya Ada Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Di Antaranya Area Aman Untuk Perjalan Kaki Dan Area Pengecualian Batas Kecepatan Sistem Manajemen Lalu Lintas Barikade Tempat Parkir Jalan Berkualitas Bagus Pencahayaan Yang Memadai Untuk Menerangi Jalan Lingkungan Sekitar Dan Pekerja Lain Yang Mungkin Dekat Mengemankan Area Pengangkutan Dan Dermaga Pemuatan Area Perawatan Kendaraan Bagi Operator Kendaraan Alap Berat Pastikan Untuk Mengikuti Semua Aturan Dan Peraturan Di Antaranya Selalu Mengendarai Kendaraan Di Sebelah Kiri Jauhi Area Aman Pejalan Kaki Yang Ditunjuk Dan Zona Aman Pengecualian Ikuti Semua Batas Kecepatan Jangan Memasuki Area Yang Dilarang Dan Tidak Melewati Barikade Hanya Mengoperasikan Kendaraan Jika Anda Dapat Melihat Dengan Jelas Dan Jika Memiliki Pencahayaan Yang Memadai Untuk Menerangi Jalan Anda Harus Memiliki SIO Atau SIM Yang Berlaku Bagi Kendaraan Agar Bisa Mengoperasikannya Tidak Ada SIO Atau SIM Yang Sah Berarti Anda Dilarang Mengoperasikan Kendaraan Sampai Anda Mendapatkan SIO Atau SIM Yang Sah Bila Melanggar Tentu Bisa Membawa Anda Sampai Di Pengadilan Dan Anda Kemungkinan Besar Akan Kehilangan Pekerjaan Anda Untuk Itu Mari kita Bersama Sama Mempelajari Semua Tentang Bagaimana Mengoperasikan Kren Atau Mengangkat Platform Yang Aman Dengan Dasar Pertimbangan Direct Atau Platform Pengangkat Dan Peralatannya Mengoperasikan Kren Atau Platform Pengangkat Jatuh Dari Peralatan Listrik Memiliki Ejin Yang Tepat Tanda Sinyal Memegang SIO Atau SIM Yang Valid Untuk Memastikan Bahwa Mobil Serta Peralatannya Dapat Beroperasi Dengan Aman Pastikan Bahwa Kendaraan Model Dan Desain Cocok Untuk Tugas Yang Diperlukan Contohnya Tidak Menggunakan 5 ton Max Cloud Crane Untuk Mengambil Lebih Dari 5 ton Pastikan Kendaraannya Bersih Dan Rapi Pastikan Kendaraan Berada Dalam Kondisi Operasi Yang Baik Serahkan Saja Sesuai Anjuran Pabrikan Miliki Daftar Periksa Operator Kendaraan Dan Ikuti Setiap Hari Simpan Kendaraan Di area Yang Akan Melindunginya Dari Elemen Semua Rantai Belenggu Sling Dan Kait Harus Diberi Tag Dan Diamankan Dengan Benar Jangan Gunakan Rantai Kabel Tali Sling Kait Atau Belenggu Yang Rusak Fit Load Hooks Dengan Perangkat Untuk Mencegah Pemindahan Beban Kendaraan Harus Selalu Digunakan Pada Permukaan Yang Stabil Blok Leveling Harus Digunakan Dengan Benar Dan Cranes Yang Dirancang Untuk Digunakan Dengan Outriggers Harus Dilepas Dan Diblokir Dengan Aman Untuk Mengoperasikan Kendaraan Secara Aman Ada Beberapa Hal Yang Harus Dipertimbangkan Di Antaranya Memiliki Akses Terbatas Ke Wilayah Kerja Beban Yang Dipindahkan Atau Tergantung Di Atas Pekerja Beban Tidak Boleh Dibiarkan Menggantung Di Udara Tanpa Ada Operator Yang Hadir Menjadi Operator Bersertifikat Juga Dikenal Sebagai Rigger Atau Dogman Tidak Bermain Dengan Dan Berayun Di Hook Atau Beban Mengamankan Semua Kait Atau Rantai Dan Belenggu Saat Mengendarai Kendaraan Mematuhi Sinyal Yang Diberikan Oleh Satu Orang Saja Setelah Memastikan Semua Kondisi Dan Mesin Kendaraan Aman Pastikan Kondisi Derek Juga Dalam Kondisi Baik Jika Operator Jatuh Dari Peralatan Alat Berat Tentu Dapat Berakibat Fatal Dan Menyebabkan Cedera Serius Karena Itu Pastikan Tangga Tetap Pada Mesin Sudah Aman Saat Mengoperasikan Derek Yang Sangat Tinggi Pakai Baju Keselamatan Dan Tali Pengikat Sepanjang Waktu Gunakan Area Akses Tetap Dan Platform Yang Ditinggikan Jika Memungkinkan Melalui Video Ini Mari Kita Lihat Dan Pahami Beberapa Tanda Dan Sinyal Tangan Yang Umum Digunakan Untuk Operator Derek Dan Pengangkat Pada Kendaraan Alat Berat Sinyal Ini Menandakan Anda Harus Berhenti Tanda Ini Diberikan Oleh Siapapun Bahkan Seseorang Yang Bukan Bekerja Atau Rigger Atau Dogman Harus Dipatuhi Setiap Saat Sedangkan Sinyal Ini Berarti Anda Harus Mengangkat Kerekan Anda Sebaliknya Jika Sinyal Ini Diperlihatkan Berarti Anda Harus Menurunkan Kerekan Anda Sebagai Petugas Operator Alat Berat Pastikan Untuk Mengenali Dan Mengingat Tanda Tanda Itu Truk Tambang Yang Berukuran Besar Kuat Mahal Dan Kasar Itu Juga Memuat Berbagai Ancaman Potensi Bahaya Untuk Mengurangi Bahaya Itu Ada Beberapa Langkah Langkah Pengendalian Yang Harus Diperhatikan Selalu Setiap Hari Meninjau Daftar Periksa Driver Anda Dan Lengkapi Buku Log Anda Dengan Benar Gunakan Truk Seperti Yang Diinginkan Saja Untuk Pekerjaan Yang Tepat Misalnya Jangan Membebani Truk Seberat 10 Ton Dengan Lebih Dari 10 Ton Selalu Perhatikan Truknya Lakukan Perawatan Seperti Yang Direkomendasikan Oleh Pabrikan Jaga Agar Truk Tetap Bersih Dan Rapi Periksa Apakah Truk Itu Bebas Dari Kebocoran Hidrolik Kegagalan Untuk Melakukannya Dapat Menyebabkan Aktuator Hidrolik Yang Tidak Penundaan Cedera Dan Kemungkinan Kematian Jangan Sekali-kali Membebani Truk Secara Berlebihan Pastikan Pengumudi Memiliki Perlindungan Yang Diperlukan Untuk Lingkungan Kerja Seperti Perlindungan Dari Debu Kebisingan Getaran Dan Elemen Pastikan Truk Dipasang Dengan Membalikan Lampu Dan Membalikan Biper Suara Periksa Setiap Hari Bahwa Ini Berfungsi Dengan Benar Struktur Proteksi Melintang Atau ROPS Untuk Struktur Pelindungan Objek Pendek Dan Jatuh Atau FOPS Untuk Jangka Pendek Harus Dipasang Getru Untuk Melindungi Pengemudi Jika Terjadi Kecelakaan Sabuk Pengaman Harus Dipasang Dipantau Dan Digunakan Dengan Benar Untuk Meminimalkan Kecelakaan Sistem Kontrol Lalu Lintas Yang Baik Pastikan Anda Berkomunikasi Dengan Menara Kontrol Dan Dengan Pengemudi Lain Di Sekitar Anda Pastikan Untuk Mengikuti Semua Rambu Lalu Lintas Tanda Batas Kecepatan Jangan Masuk Ke Wilayah Terlarang Dan Ikuti Semua Petunjuk Yang Diberikan Lestaf Pengendali Lalu Lintas Kendaraan Sangat Tergantung Pada Bahan Bakar Untuk Mengoperasikan Akan Selalu Ada Dalam Jumlah Besar Bahan Bakar Ditambang Atau Manufaktur Tanaman Semua Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Sementara Harus Dilindungi Agar Tidak Dilanggar Atau Rusak Oleh Kendaraan Hal Ini Dapat Dilakukan Dengan Menempatkannya Di tempat Penyimpanan Yang Aman Area Penyimpanan Yang Tinggi Atau Dikelilingi Oleh Barikade Tangki Bahan Bakar Sementara Harus Berisi Dinding Band Untuk Menahan Kebocoran Atau Tumpahan Semua Sumber Pengapian Harus Dijaga Jauh Dari Bahan Bakar Dan Alat Keamanan Seperti Alat Pemadam Kebakaran Harus Tersedia Di Dalam Kabin Kendaraan Dan Didekat Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Kerja Yang Berkepanjangan Dengan Peparan Debu Udara Dari Proses Penambangan Dapat Mengakibatkan Masalah Penampasan Permanen Dan Ketidak Nyamanan Pastikan Bahwa Anda Dilengkapi Dengan Masker Debu Atau Bahwa Kendaraan Yang Digunakan Memiliki Kabin Ber-AC Yang Disegel Tanpa Debu Asap Dan Kebisingan Berlebih Hal Ini Penting Karena Itu Lakukan Perawatan Berkala Dengan Membersihkan Saringan Udara Dan Debu Juga Penggantian Bila Diperlukan Sama Seperti Mengoperasikan Mesin Derek Atau Pengangkat Anda Harus Memiliki Sertifikat Dan Berlaku Saat Mengoperasikan Truk Dan Anda Harus Memiliki Izin Untuk Melakukan Pekerjaan Itu Nah Melalui Video Ini Diharapkan Anda Semuanya Memiliki Pemahaman Yang Lebih Baik Tentang Operasi Kendaraan Di Pertambangan Baik Ibu Ulangi Mungkin Itu Saja Pertemuan Dari Ibu Untuk Perkulian Pada Minggu Kesebelas Ini Semoga Bermanfaat Dapat Dipelajari Dan Diterapkan Nantinya Di Saat Ini Maupun Mendatang Nantinya Itu Saja Dari Ibu Semoga Bermanfaat Ibu Ulang Kembali Ibu Cukupkan Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Minggu Depan Salam Sehat Salam Semangat Salam K3 Terima Kasih Taufik